yuk next pertanyaan yang kelima siapa? sebelah kanan sebelah kanan kanan oh belakang lebih mudah lagi sebenarnya lebih mudah lagi oke berdiri berdiri namanya siapa mas? Aldrik Assalamualaikum Gus Assalamualaikum mau nanya aku mau jawab tanya apa Drik? kan Islam kan banyak alirannya kan nah yang aliran paling bener tuh yang mana Gus itu nah itu aja deh alirannya bener paling mana? iya alirannya buah pakmu iya kira untuk voucher loh iya orang dalam ya orang dalam ya oke pertanyaan dari Aldrik keren ini anak seusia 14 tahun sudah tanya aliran Islam eh berapa? oh 13 tahun angka sial malah angka sial dileng menunggih loh malah angka sial salah satu episode saya di hasan hatran setuju itu kemarin lucu bener nggak kalau alis dikerok dikerok kita bisa melihat iblis saya bilang iya caranya gimana? kamu bercermin ingin lah iblis dirinya sendiri dong setan dulu setan gimana Gus? caban kini kini siap siap nyanyi ngopo lo gono-gono orang tak bayar gue hahaha jadi gini karena ada ades tuh ada 73 aliran dalam Islam dan yang benar cuma satu dan yang benar cuma satu apa itu? aliran ahlus sunnah wal jamaah lah persoalannya adalah hari ini hampir semua golongan menyatakan dirinya adalah ahlus sunnah nah ahlus sunnah nah bagaimana kemudian kita menyikapinya menjadilah orang Islam yang baik sesuai tuntunan gurumu yang baik dan Aldrik harus ingat guru yang baik itu siapa? al-ulama al-ladi nahu marosatul ambiya kiyai ustadz yang sanat nasab keilmuannya nyambung sampai kanjeng nabi contoh begini saya kasih contoh ya gusmifta dapat ilmu dunia malam dari siapa? salah satu inspirasi saya itu namanya gusmi kiyai imam jazuli dari kediri makamnya ditambak gusmi ini muridnya siapa? gusmi ini muridnya mbah dalhar makamnya di gunung pring magelang salah satu gurunya mbah dalhar itu siapa? namanya nabi hidir buktinya apa? gusmi itu salah satu bentuk riadohnya kepada mbah dalhar adalah membersihkan sandalnya mbah dalhar jadi anda itu jangan salah ya kenapa kok santri itu kalau kiyai masuk mejid atau kalau masuk rumah sandalnya rebutan untuk dibersihkan karena kiyai-kiyai besar itu dulu riadohnya salah satunya adalah membersihkan sandalnya kiyai kiyai-kiyai masuk mejid sandalnya dibalik sehingga dimasuk di wale ini madep ngulon jadi madep nyetan ramah tumplak ngini malam tumplak ngini malam tumplak ngini nah satu ketika mbah dalhar itu di kamar sandalnya itu ada dua pasang ada dua pasang yang satu pasangnya itu mirip dengan sandalnya mbah dalhar gusmi mikir ini sandalnya siapa dibersihkan semua ini nggak mungkin kalau orang biasa sandalnya sama kok akhirnya ditunggu sampai jam 2 malam tamu nggak keluar begitu gusmi ketiduran tamunya keluar lari dikejar sama gusmi cuma kelihatan punggungnya maka kemudian gusmi bertanya kepada mbah dalhar mbah tadi malam siapa tamunya kok sandalnya mirip dengan jenengan nggak dijawab sama mbah dalhar keesokan harinya ditanya lagi Sinten mbah mbah dalhar jawab tamu saya semalam adalah nabi khidir alaihissalam jadi kalau kemudian saya bersanat soal ilmu itu barangkali ya mohon maaf nabi khidir punya murid namanya mbah dalhar mbah dalhar punya murid namanya gusmi gusmi punya murid namanya miftah maka saya bisa mempertanggung jawabkan kenapa saya ngaji di klub malam kalau kemudian hari ini dipermasalahkan oleh ustadz mahir atu wailibi dipotong kemudian dituit gusmi tak mengatakan pengajian dengan lontek itu adalah pengajian paling menyenangkan saya jawab ya itu dulu sarkas sindiran bahwa kemudian orang-orang yang mengkritik saya pengajian di klub malam saya sindir ya menyenangkan kenapa? karena ngajinya berpahala matanya bervitamin itulah alasan kenapa kalau saya pengajian pasti pakai kacamata hitam kenapa? kalau pakai kaca lemari berat hmmm labur kece lemari ayo bener 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 jadi saya punya sanat kalau kemudian mahir mengatakan gusmi tak pecinta lontek ya saya cinta dengan lontek saya senang dengan lontek karena senang belum tentu pakai orang pakai belum tentu senang pinter kok jawab aku uang seneng belum tentu pakai kalau pakai belum tentu senang uang royal akhirnya gak gue seneng waktu bayar pelik rampung kalau kemudian saya ditanya kenapa kau senang gus? bagaimana saya tidak senang ketika saya ngaji mereka nangis ingat dosa saya berdoa ya Allah ampuni dosa mereka mereka tidak tahu melakukan ini ya Allah karena kebutuhan keluarganya ya Allah karena untuk orang tuanya karena untuk anaknya begitu saya berdoa mereka menangis bagaimana saya tidak senang dengan mereka saya itu kalau berdoa dengan mbak-mbak malu karena mereka menangis maka kadang-kadang saya ikut-ikutan menangis kenapa saya menangis? apakah karena saya ingat dosa? enggak saya nangis karena gengsi lontek nangis maksud akura wah karena gengsi gengsi jadi kalau kemudian ngomong soal itu maka aldrik harus belajar kepada guru yang benar ke depan lah kalau kemudian guru yang benar itu seperti apa? yang sanat keilmunya nyambung sampai kanjeng nabi karena kia itu juga pemodanya macam-macam leh kenapa kia yang macam-macam? karena nabi juga jumlahnya banyak maka warisannya beda-beda nabi itu jumlahnya berapa aldrik? berapa jumlah nabi? bukan 25 124 ribu nabi banyak sekali ya lah kia itu ahli warisnya para nabi maka warisannya beda-beda ada kiai mendapatkan warisan kekayaan dari nabi Sulaiman maka ada kiai kaya kayak temanyi mbak Maya ustaz yusuf mansur kaya ada kiai mendapatkan warisan nabi dawud kerajaaan maka ada kiai jadi wakili presiden kiai Makruf gusdur ada kiai mendapatkan warisan nabi Musa gagah begitu turun gusmaksum pendekar pagarnusa gagah ada kiai mendapatkan warisan nabi Kidir cerdas ada Pak Kiai Said ada Ustadz Adi Hidayat ada Gus Bahak cerdas ada Kiai yang mendapatkan warisan Nabi Isa kere umpamane heri sapi balap kere umpamane umpamane her umpamane Hai ismi ada nabi yang mendapatkan ada Kiai yang mendapatkan warisan ketampanan Nabi Yusuf Gus Miftah umpamane itu beda-beda rokok salahnya tewek akhirnya itu bener itu bukan wak wak jadi belajar kepada guru yang tepat itu saja itu kalau mikir golongan mana semua orang mengatakan golongan saya adalah golongan terbaik tapi kalau saya selalu mengatakan akuilah golonganmu sebagai golongan terbaik tanpa harus menyalahkan orang lain jadi gue bener aku bener gue bener menurutmu aku itu bener menurut yowes bisa berdebat masa orang Islam hari ini di era millennial hanya berdebat hanya gara-gara apakah doa orang hidup diterima oleh yang mati wong Amerika wong Cino itu sekarang sudah membuat teknologi seperti matahari bahkan om mohon maaf produknya ini lebih panas 16 kali lipat dibandingkan matahari yang akan berfungsi tahun 2050 itu Cina lah kita hari ini baru bahwa masih berdebat soal apakah doa orang hidup diterima oleh yang mati ya enggak maju-maju makanya tadi saya siaran dengan Pak Muldoko yang tayang hari ini saya bilang saya meyakini Pak Muldoko kenapa Gus Corona ini tidak akan lama kenapa karena buatan Cina karena buatan Cina ya karena gawain Cina biasanya rasui amin semoga setelah selesai jadi banyaklah belajar kepada guru yang salat keilmunya tepat kalau anda mengatakan yang paling benar boleh tapi bukan berarti diperbolehkan untuk menyalahkan orang lain Oke Adri gitu ya kaya calon Kiai amin buh kaya Yopo kaya langgeng yuk lanjut pertanyaan nomor yang di atas ada di atas ada lagi nggak nomor 6 nomor 6 ada lagi di sini Oh yang bersebelah sini mau nanya Mbak ya yang tanya malu nggak apa sih mau nanya malu belakang ada ini kayaknya Fira ada ada sebentar di depan dulu yang depan dulu yang depan dulu oke mau nanya Mbak jadi Hai Hai